Halo sahabat youtube, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan solo update dengan channel Teras Kamar Atas Oke, jumpa lagi dengan saya Om Pandemi Pada kesempatan kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa Sanya, mengkonsumsi es dan gorengan merupakan hal yang biasa dijumpai pada masyarakat kita Namun, bagaimana jika konsumsi berlebih dan secara bersamaan antara gorengan dan es itu Dan kali ini, saya akan mencoba untuk menunjukkan kepada kalian Seperti apa jika minyak dan es batu sendiri itu kita satukan Bagaimana hasilnya, mari kita simak video ini sampai habis Baik, disini saya sudah menyiapkan minyak goreng Kemudian ada ice cube Ada gelas kecil Kemudian ada gabu untuk mengaduk Kita akan coba untuk campurkan antara minyak dengan ice cube ini Kita buka terlebih dahulu Kemudian kita buang ke belas ini Baik, setelah kita tuangkan minyak secukupnya di gelas ini Kita akan masukkan ice cube-nya ke dalam minyak Oke Kita pilihkan terlebih dahulu Lalu kita Nah, antara minyak dengan es batu ini kita aduk selama beberapa saat Hingga tercampur Jadi, kondisi dari gelas ini sekarang menjadi agak dingin Dan sudah ada perubahan warna Yaitu dari tadi minyak goreng jernih Sekarang menjadi agak putih Lalu bagaimana campuran antara minyak dan es batu ini Coba kita lihat Nah Lihat Tanpa ada gembalan putih seperti lemak Ini adalah kandungan lemak di dalam minyak goreng tersebut Yang terikat oleh suhu yang dingin dari es batunya Seperti ini ya teman-teman Perhatikan Oke Lalu bagaimana jika pengaplikasiannya adalah dengan cara dikonsumsi Sehingga masuk dalam pencernaan manusia Otomatis Tidak serta-merta akan menggumpal seperti ini Dikarenakan Makanan yang dicerna Akan sesuai dengan suhu tubuh kita Jadi ada penyesuaian dengan suhu tubuh Nah Namun Perlu kalian ketahui Jika konsumsi gorengan secara berlebihan Akan berdampak sangat tidak baik Karena kandungan minyak dalam makanan dapat Menumpuk dan menginduksi terjadinya gangguan metabolik Seperti Dislipidemia Dan Jika dalam jangka panjang Bagaimana Efeknya terhadap tubuh kita Otomatis Hal tersebut akan berisiko terhadap meningkatnya Penyakit seperti stroke Gangguan jantung Diabet Hipertensi Dan gangguan kesehatan lainnya Baik teman-teman Sekian percobaan kita kali ini Tetap saksikan dan dukung channel kami Agar dapat terus berkembang dengan cara Klik like Subscribe Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Agar kalian dapat Notifikasi Maupun informasi terbaru dari kami Terima kasih Tetap rendah hati dan salam Terima kasih